Halo warga dunia, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah dunia. Kita akan menggali kisah hidup yang penuh intrik, kekuatan spiritual, dan akhir yang tragis dari sosok yang menghebohkan. Grigory Rasputin Sepak terjangnya dibalik layar kekuasaan Rusia pada awal abad ke-20 yang menciptakan kehebohan dan kontroversi tak terduga. Seorang mistikus Siberia yang memasuki lingkaran kekuasaan dan mengguncang fondasi monarki Romanov dan membawa dinasti yang telah berkuasa ratusan tahun ini ke jurang keruntuhan. Penasaran dengan kisahnya? Jangan lupa klik like dan subscribe sebelum kita melakukan perjalanan melintasi waktu menuju Rusia awal abad ke-20. Yuk kita mulai. Grigory Rasputin lahir pada 22 Januari 1869 di desa Pokroskoye, Siberia, Rusia. Keluarganya adalah petani biasa dan sejak kecil Rasputin sudah menunjukkan ketertarikan pada kehidupan spiritual. Masa muda Rasputin dihabiskan di desa yang terpencil, di mana ia dikatakan memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa. Meskipun tidak ada latar belakang pendidikan formal, Rasputin memperoleh pengetahuan spiritual melalui pengamatan dan praktik pribadi. Seiring waktu Rasputin menjadi seorang Starets atau seorang pendeta penganut gereja ortodoks Rusia. Dia meraih popularitas di kalangan masyarakat setempat karena kepercayaan bahwa ia memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Pada masa mudanya, Rasputin juga melakukan perjalanan ke beberapa tempat suci di Rusia, meningkatkan pengetahuannya tentang praktik-praktik keagamaan dan spiritualitas. Meskipun detail masa muda Rasputin tidak jelas dan diperdebatkan oleh para sejarawan, kelahirannya yang sederhana dan minatnya pada spiritualitas membentuk dasar bagi kehidupan yang kontroversial dan penuh intrik di masa yang akan datang. Hubungannya dengan para bangsawan menaikkan Rasputin ke dalam lingkar kekuasaan. Rasputin dikenalkan kepada keluarga Romanov melalui Tsarina Alexandra. Ketika putra mereka Alexei menderita hemofilia, penyakit yang sulit diobati pada saat itu. Rasputin menawarkan pengobatan alternatif yang diyakininya dapat meredakan penderitaan Alexei. Ketika kondisi Alexei membaik setelah perawatan Rasputin, hal ini membuat keluarga Romanov mempercayai kekuatan penyembuhan Rasputin dan menjadikannya penasehat spiritual. Rasputin menjalin hubungan yang erat dengan Tsarina Alexandra. Rasputin memberi nasihat politik dan spiritual yang kemudian mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh Tsar Nikolas II, Raja Terakhir Rusia. Melalui kombinasi faktor-faktor ini, Rasputin berhasil membangun hubungan dengan bangsawan Rusia dan mempengaruhi politik pada masa itu. Namun pengaruhnya yang kontroversial dan tuduhan tentang manipulasi moral menjadi salah satu faktor penting dalam jatuhnya kepercayaan kepada keluarga Romanov dan akhirnya berkontribusi pada timbulnya revolusi Rusia dan kejatuhan monarki di Rusia. Pada malam 29 Desember 1916, sekelompok bangsawan merencanakan untuk membunuh Rasputin. Mereka mengundang Rasputin ke kediaman salah satu bangsawan di St. Petersburg dengan dalih untuk mengadakan pertemuan. Setelah tiba di rumah tersebut, Rasputin diberikan racun cyanida yang seharusnya cukup untuk membunuhnya. Namun ternyata Rasputin justru tidak terpengaruh oleh racun tersebut dan tetap berada dalam keadaan yang stabil. Tidak putus asa, para penyerang kemudian menembak Rasputin beberapa kali. Namun Rasputin masih tetap hidup dan dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk memukul Rasputin dengan tongkat dan mengikatnya dengan tali. Mereka membawanya ke tepi sungai beku untuk memastikan bahwa Rasputin telah benar-benar tewas. Namun sebelum mereka meninggalkan lokasi, Rasputin tiba-tiba melepaskan ikatannya dan mencoba melarikan diri melintasi sungai yang beku. Pada saat itu, salah satu anggota kelompok tersebut menembaknya satu kali lagi dan akhirnya mengenai kepala. Rasputin pun jatuh ke dalam sungai dan akhirnya meninggal dunia. Setelah peristiwa pembunuhan itu, jasadnya dibuang ke dalam sungai Neva di Petrograd. Ketika jasadnya ditemukan beberapa hari kemudian, sejumlah luka dan tanda penyiksaan terlihat jelas. Bahkan untuk meyakinkan publik bahwa Rasputin benar-benar telah meninggal, beberapa dokter forensik memutuskan untuk memotong bagian tubuhnya dan menyimpannya sebagai alat bukti. Bagian tubuh ini kemudian diawetkan dan dilestarikan oleh salah satu dokter yang terlibat di dalam otopsi jasad Rasputin. Nah, kita telah menyaksikan kehidupan yang penuh warna dan kontroversi dari seorang pria yang merajut benang takdirnya dengan kekuatan spiritualnya, Grigori Rasputin. Sosok yang menginspirasi, namun juga memicu kebencian. Meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah Rusia. Semoga cerita ini bisa memperkaya pemahaman kita tentang masa lalu dan menginspirasi refleksi tentang kekuatan dan konsekuensi dari kekuasaan serta ambisi manusia. Semoga bermanfaat. Salam.